hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semua kita jumpa lagi oke jesku kali ini kita akan coba mengapresiasi kembali salah satu lukisan lukisan pohon kalau disini orang menamakan ini pohon meh nanti lebih jelasnya kita cari literaturnya terus kita kita tempelkan di deskripsi setiap konten video itu dibawahnya ada deskripsi sekali-kali dibuka dong buka enggak papa barangkali banyak pengetahuan yang ada di sana lihat pohon meh begini kelihatan teduh saya mau bertanya lagi nih ceritanya siapa yang pernah berteduh dibawah pohon meh pasaran gitu angkat tangannya sudah selesai angkat tangannya yang rumahnya Purwosari Kabupaten Bujonegoro tentu kenal dengan pohon ini pohon ini sebenarnya tempatnya di TPK Topo pohonnya sebenarnya banyak jumlahnya kalau dari kejauhan tampak seperti gunung begitu tetapi saya mengambil satu obyek yang saya jadikan model untuk saya lukis ya tempatnya teduh enak kalau siang hari pas panas begitu kemudian nyantai di bawah pohon meh itu melanjutkan yang kemarin sebenarnya dulu saya juga sempat bingung mencari ide ide apa yang harus dilukis saya cari kemana-mana enggak ketemu terus di perjalanan saya melihat pohon yang menggunungi itu terus kemudian barulah muncul ide untuk menuju ke sana syukurlah obyeknya cocok jadi enggak pusing lagi mikir ide untuk pewarnaan agak tebal ini di dalam membuat warnanya kemudian juga banyak teknik-teknik lengkung yang harus dibuat jadi kita membuat lengkungan-lengkungan yang cantik digoreskan aja kuasnya melengkung digoreskan melengkung dengan sabar pokoknya nah itulah gunanya kenapa di dalam belajar melukis kita juga harus menguasai yang namanya teknik membuat garis lengkung ya pokoknya dikombinasikan antara garis lengkung lurus kemudian juga titik-titik atau saya sebut pointillis yang kemarin ada bagian yang penting lagi di dalam menggambar itu sebelahnya yaitu membuat sketsa biasanya seorang pelukis itu sebelum dia membuat gambar berwarna itu dia membuat sketsa dulu dengan pensil tapi ada juga seorang pelukis yang tidak membuat sketsa di dalam gambarnya ya dia langsung saja menggunakan cat begitu untuk menggambar tanpa sketsa seperti saya tidak pernah menggunakan sketsa dengan pensil ya sketsa saya langsung dengan cat itu nanti kalau sketsanya clear ya dibetulkan dengan cat juga begitu ditempel lebih tebal nanti warna yang ada di dalam jadi hilang soalnya saya malah bingung kalau pakai sketsa pensil itu tidak terbiasa untuk warna jalan itu menggunakan warna hitam putih dan juga sedikit saja warna merah dan untuk warna yang lain itu warna hijau kuning putih dan juga hitam kita olah untuk menghasilkan efek dari daun-daunan itu oke jasku ini kan malam minggu malam panjang gitu ya ya semoga sajian ini bisa menemani anda berhari minggu jangan lupa subscribe like komen biar tahu kalau saya punya teman baru dan jangan lupa di share juga ke teman-temannya agar makin tambah teman kita bukan kah begitu saya juga berharap ada apresiasi dikritik dan sarannya di kolom komen tidak apa-apa dikritik saja biar tahu bahwa masih banyak kekurangan di dalam lukisan ini tidak apa-apa pokoknya dikritik saja tidak apa-apa akhirnya terima kasih ya sudah mampir lagi di sini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semua selamat berhari minggu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati